Di dalam gedung ini, gedung ini adalah Komisi Pelindung Koruptor. Saya tidak mau menyebut bahwa ini adalah gedung pelindung koruptor, kawan-kawan. Tetapi hari ini kita masih percaya dan yakin bahwa ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kawan-kawan sebuahnya seperti tadi telah disampaikan bahwa proses yang sedang berjalan, proses hukum ini tidak ada lagi lembaga negara, tidak ada lagi penegak hukum di negeri ini yang harus rakyat percaya. Karena pada saat ini proses yang sedang berjalan tidak ada keperbihakan atas dasar keadilan. Tetapi hari ini proses yang sedang berjalan di pengadilan itu berpihak kepada pelaku, yaitu berpihak kepada koruptor. Maka hanya ada satu lagi lembaga yang mau kita percaya, yaitu gedung yang hari ini berada di hadapan kita. Maka seperti tadi yang saya katakan, kita tidak mau mengatakan bahwa ini adalah Komisi Pelindung Koruptor, tetapi ini adalah gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kawan-kawan. Jadi hari ini di negeri ini hanya ada satu lagi lembaga yang kita percaya. Apalagi hari ini kita sedang datang untuk memberikan kepercayaan terhadap KPK. Karena proses kasus yang hari ini sedang dialami, yang sedang dijalankan, tersangkanya adalah mantan ketua DPRJ Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita datang untuk meminta keadilan terhadap saudara Irfan Surya Negara yang hari ini sedang menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Balai Enda yang diduga telah terintervensi oleh para elit-elit pejabat, oleh para elit-elit aparat penegak hukum di tingkat pusat ini, kawan-kawan. Hari ini, keadilan itu ada di mana, kawan-kawan? Tidak ada! Di mana keadilan itu? Tidak ada! Hanya ada di kantong pribadi milik para elit-elit penegak hukum. Setuju, kawan-kawan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.